Menindak lanjuti rapat lintas sektoral di Mapolresta Pontianak mengenai angkutan air yang kerap over kapasitas di sejumlah pelabuhan rakyat, menuai perhatian serius pemerintah Kabupaten Kuburaya. Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo bersama Forkopimda meninjau kesiapan arus mudik yang terjadi di pelabuhan Rasaujaya Jumat pagi. Pada kesempatan ini, Sujiwo meminta pihak jasa angkutan air tidak memaksakan kapasitas muatan saat terjadi lonjakan penumpang seperti mudik saat ini. Selain itu, Sujiwo mengatakan keselamatan selama perjalanan juga diperlukan seperti pelampung untuk para penumpang yang wajib disediakan oleh para pemilik jasa angkutan air. Pihak jasa angkutan air supaya apalagi menjelang idul fitri seperti ini dan memang telah diakui bahwasannya misalnya kapasitas untuk sepeda motor maksimum 60 unit. Ternyata sampai dinaikkan di motor tersebut 100 unit lebih. Artinya hampir 100 persen kenaikan kapasitas itu. Dan ini sangat rawan laka, kecelakaan di air. Tentunya kita wajib untuk mengingatkan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kuburaya Damuri menambahkan menjelang hari Raya Idul Fitri ini, lonjakan penumpang tidak begitu signifikan dibanding seminggu sebelum lebaran. Dia juga menjelaskan jika akan terus berkoordinasi dengan pihak jasa angkutan air terkait keselamatan para pemudik. Mengenai permasalahan overkapasitas di pelabuhan Rasaujaya, dirinya mengaku belum menemukan hal tersebut. Alhamdulillah sampai saat ini untuk kendaraan motor-motor-motornya belum pernah terjadi. Tapi untuk mengaklisipasi hal tersebut, kita perlu semacam ada berbiasa dengan pihak motornya supaya menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan keselamatan rumpang, termasuk kapasitas-kapasitas yang ditentukan, tidak boleh melanggar aturan yang sudah diluarkan. Kalau temuan itu pun mungkin ada atau tidak sebanyak apa yang kita perkirakan. Karena mungkin karena liburan sekolah itu sudah panjang, jadi perangkat itu tidak menumpuk pada hari-hari tersebut. Usai meninjau pelabuhan Rasaujaya, Wakil Bupati Kuburaya melanjutkan peninjauan arus mudi kelebaran di pelabuhan Speed Dikdoyo yang terletak tidak jauh dari pelabuhan tersebut. Septa Pond TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!